Seorang pria di Tuban menghilang dua hari sejak Jumat, 20 Mei 2022, sore. Pria tersebut bernama Garmaji, 45 tahun, warga Dusun Tlogopule, desa perunggahan Kulon, kecamatan Semanding. Ia sempat pamit ibunya ke warung minum toak, hingga malam tak kunjung pulang lalu pihak keluarga pun mencarinya. Korban akhirnya ditemukan oleh seorang saksi yang juga masih tetangganya, Hadi Sucipto, pada Sabtu, 21 Mei 2022, pukul 23 WIB. Saksi menemukan motor dan sandal korban, kemudian mengecek sekitar lokasi dan ternyata korban berada di dasar tambang. Tim BPBD Kabupaten Tuban yang mendapat laporan dari Polsek setempat, langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Pria tersebut bernama Garmaji, Pria tersebut bernama Garmaji, ... selamat menikmati selamat menikmati